Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan sekaligus Ketua Satuan Tugas Satgas Pemberantasan Judi Online Hadi Cahyanto mengungkapkan terdapat 80 ribu anak berusia di bawah 10 tahun yang bermain judi online. Dalam pernyataannya pada konferensi pers di Jakarta Rabu 19 Juni, Hadi menyebut angka tersebut mencapai 2 persen dari keseluruhan jumlah pemain judi online dengan berbagai kalangan usia di Indonesia. Kemudian usia antara 10 tahun sampai dengan 20 tahun itu ada 11 persen datanya kurang lebih 440 ribu dan usia 21 sampai 30 tahun 13 persen 520 ribu. Dan usia 30 sampai 50 tahun itu 40 persen 1 juta 640 ribu. Usia di atas 50 tahun itu 34 persen itu jumlahnya 1 juta 350 ribu. Berdasarkan data yang diperoleh Satgas Pemberantasan Judi Online, rata-rata dari para pemain judi online berasal dari kalangan menengah ke bawah yang berjumlah 80 persen dari jumlah total pemain yang mencapai 2,37 juta orang dengan kisaran transaksi mencapai 10 ribu hingga 100 ribu rupiah. Dari Jakarta, Irfan Sharnasution, Kantor Berita Antara mewartakan.